Seorang pelaku copet di kawasan Masjid Agung Jayawikra, Mupalimbang, dihakimi warga. Saat aksinya mencopet handphone milik seorang anggota TNI yang sedang sholat Jum'at. Dari informasi yang diperoleh, korban yang menuju kendaraannya di halaman parkir masjid didekati pelaku. Lalu pelaku cepat mengambil handphone korban dari dalam kantong celana. Aksi pelaku diketahui istri korban, yang kemudian berteriak dan mengundang perhatian warga yang baru selesai sholat Jum'at. Pelaku sempat membuang handphone korban untuk menghilangkan bukti aksinya. Namun karena diketahui warga, pelaku dihakimi karena marah dengan perbuatan pelaku. Istri korban melihat, dipelaki mengambil handphone, ada ketahuan dan leporkannya ke dekat korban. Istilah dari keributan, dikirain copet. Jadi korban di posisinya lagi habis sholat atau ada bang? Habis sholat, sebenarnya yang korbannya anggota juga. Belaku kemudian diamankan polisi yang berjaga di Masjid Agung dan dibawa ke Polsek Ilir Barat 1, Palembang. Judikis Wanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.